Al-lazhinahum fi solatihim khashi'un Syarat pertama Kalau ingin mendapatkan surga firdaus tadi Dan kebahagiaannya diturunkan ke bumi Dibawa sampai mati Masuk ke alam kubur lebih bahagia lagi Maka amalan pertama untuk melatih menguatkan iman itu Coba berlatih untuk menulaikan solat dengan khusyuh Kalau anda kerjakan benar solat ini Maka apa yang anda dapatkan Teman-teman ingat betul Saya mau tanya sebentar Keabadian yang abadi disebut dengan sa'id Kalau kita ingin turunkan ke dunia percikan yang kita dapatkan Usahanya disebut dengan apa? Masih ingat? Aflah itu kalau didapatkan Kata dasarnya apa tadi? Falahun Lihat baik-baik Kata Allah dalam Al-Quran tadi Kalau ingin mendapatkan falahun Amalan pertama solat Makanya ketika dipanggil solat Kalimat falah dilekatkan pada panggilan solat Lima kali diingatkan Begitu muazzin kemudian Dan memanggil anda Hayya ala solat Anda bertanya Ya Allah kenapa kami mesti solat? Dijawab Hayya ala falah Yuk Bagai yuk Yang sejati datang sini Belum dapat sujud Belum dapat ruku Saya berikan Makanya ketika orang solatnya benar Dia akan mendapatkan lima keutamaan Saat di dunia nih Belum ke akhirat Lima keutamaan Yang tidak diberikan pada orang yang tidak solat Atau orang solat Tapi solatnya tidak khusyuh Sebab syarat pendapatannya khusyuh Al-ladhinahum fi solatihim khasyiun Bukan al-ladhinahum fi solatihim saja Tapi ada kalimat khasyiun Artinya Yang tidak khusyuh saja Yang tidak akan dapat Apalagi yang tidak solat Apa yang lima ini? Lihat baik-baik Satu Orang yang solatnya benar Pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki Dari Allah SWT Akan dirubah dulu perilaku hidupnya Menjadi perilaku yang lebih baik Kalau orang itu solatnya benar Maka solat itu akan melatih dia Untuk berubah Bertransformasi jadi orang baik Itu ada di Quran surah ke-29 Ayat ke-45 Inna salata tanha Manil faksha'i wal munkar Sumber keburukan cuma dua Kalau bukan faksha'i itu munkar Maaf Pornografi, porno aksi, LGBT Kata-kata jorok, kotor itu faksha Di orang solat kata Allah Mustahil berkata-kata kotor Orang solat tidak akan pernah mencelah Orang solat tidak punya kata-kata jorok Jadi kalau ada sekarang Orang yang solat senang mencelah orang lain Itu berarti ada masalah dalam solatnya Dan dia belum dijamin sebagai ahli surda terbaik Dan hidupnya tidak bahagia Tidak bahagia Aneh ini Solat tapi senang mencelah orang Aneh Aneh Yang paling bahaya adalah menikmati celahannya Itu yang paling aneh Anda ngaji Anda ikut taklim Taklimnya sesuai Quran Taklimnya petunjuk sunnah Anda solat, Anda puasa Tapi Anda masih senang mencelah orang lain Dan menikmati celahan itu Kalau tidak mencelah Kayaknya tidak komplit kehidupan Maka ada yang salah dengan ibadah Anda Ada yang keliru Karena mustahil taat bertemu dengan maksiat Itu mustahil Munkar Keburukan yang diingkari oleh hati Sumbernya nafse perut dengan akal Bohong, mencuri, menipu, membunuh, merampok, membegal, mabuk dan sebagainya Itu namanya munkar Orang solat tidak mungkin mengerjakan munkar Jadi kalau solat kita benar Cukuplah Anda solat Maka Anda akan jadi orang baik Makanya kata Nabi Anda punya anak Dari kecil jadikan solat Solat Kalau naik jadi balik Kerjakan terus Kasih pelajaran membuat dia mengerti Kalau masih susah Berikan pelajaran Ini sering ditermahkan dengan memukul Mukul di Arab Beda dengan konteks mukul sekarang Mukul di Arab itu ngasih pelajaran supaya ngerti Anda bisa terdimahkan dengan konteks lain Uang jajannya tahan Yang kesukaannya simpan dulu Bisa dengan konteks kekinian Tapi poinnya Kenapa anak Anda dari kecil ajarin solat Sampai kenalkan dengan masjid Ajari Tiga tahun bawa ke masjid Kenalkan dengan masjid Gak ada masalah lari-lari itu sebelum waktu solat Kenalkan dulu Dulu orang-orang itu begitu Sebelum waktunya dikenalkan Jalan Begitu lari Biarin dulu Setelah itu diberi pengertian Nah Ini bukan tempat berlari Yang berlari di sana nanti Yang di sini nanti Akan ada orang-orang baik Semuanya Terus Anda-Anda lihat berbaris Baris rapi Kalau pengen baik Ikutan baris nanti Terus nanti ada yang mimpin di depan Namanya imam Imam itu siapa ya Tetangga kita bukan yang Pak Imam Bukan Bukan Kalau tetangga kita Namanya Imam S. Arifin Kalau yang ini imam solat namanya Imam solat itu nanti akan pimpin Menyembah Allah Allah siapa ya Allah itulah yang memberikan ayah rizki Allah itu yang menyeberikan ayah rizki Sehingga bisa beli tobot buat kakak Beli robokar poli Ini yang poli Ini yang embers Ini yang heli Ini bumbu kakak semuanya tuh Yang kasih Allah Nanti kalau kakak bagus bisa ikut rapi di sini Allah akan senang Akan ditambah lagi oleh Allah Oh begitu ya Datang Begitu caranya Terima kasih telah menonton